Intro Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Sebagai umat Tuhan, Tuhan telah memberikan amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 yaitu memberitakan Injil Bagaimana cara memberitakan Injil? Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan Di dalam kitab 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang kelima Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja diantara kamu oleh karena kamu Hal yang pertama, bagaimana kita memberitakan Injil? Memberitakan Injil dengan perkataan Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Kenapa kita segan memberitakan Injil? Karena seringkali kita takut ditolak karena kita tidak fasi dalam ayat-ayat firman Tuhan dan mungkin kita berkata karena saya tidak fasi berbicara sehingga kita enggan untuk bisa memberitakan Injil karena ketika kita memberitakan Injil sebenarnya kata-kata yang sederhana yang bisa kita ucapkan tentang kasih pertolongan Tuhan tentang muzizat Tuhan dan kita juga bisa berkata-kata tentang kebenaran Tuhan Bermedia sosial pun sebenarnya kita bisa memberitakan Injil karena dengan bermedia sosial kita bisa posting kita bisa menulis sesuatu sehingga banyak orang yang melihat membaca, mendengar bisa mendapatkan berkat daripada kekuatan Injil tersebut Hal yang kedua memberitakan Injil dengan kekuatan Rok Kudus Ketika kita memberitakan Injil kita perlu bersandar kepada hikmat dan kekuatan Allah karena bukan dengan perkataan indah seseorang bisa tergerak menerima Injil bukan juga dengan perkataan yang penuh pengetahuan seseorang mau menerima kebenaran tetapi dengan kekuatan Rok Kudus yang menggerakkan hati seseorang Rok Kudus dapat memberikan keberanian kepada kita untuk bisa bersaksi dan Rok Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata Dalam Matius pasal 10 ayat 20 karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan Rok Bapamu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu Hal yang ketiga memberitakan Injil dengan kepastian yang kokoh Siapa yang percaya akan diselamatkan baik pemberita Injil maupun orang yang menerima Injil Bila kita memberitakan dengan kepastian yang kokoh maka kita dapat meyakinkan orang itu bahwa Injil yang kita beritakan adalah benar dan berasal dari Tuhan Dalam Kitab Roma pasal 1 ayat 16 berkata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Hal yang keempat memberitakan Injil dengan perbuatan Kisah para Rasul pasal 11 ayat 24 Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Barnabas dapat membawa orang kepada Tuhan Kenapa saudara? Bukan karena ia pandai berbicara Bukan karena ia pandai membangun relasi Bukan karena ia pandai mendekati orang Tetapi karena Barnabas penuh dengan roh kudus dan iman yaitu teladan perbuatannya Perbuatan kita bagikan surat Kristus yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain Perbuatan lebih keras berbicara dibandingkan dengan perkataan Marilah kita memberitakan Injil untuk bisa melakukan perintah amanat agung Tuhan Tuhan Yesus menyertai kita semua Amin